Halo, kali ini kita akan membahas tentang yang penting metode susipan dan apakah untung dan ruginya menggunakan metode susipan dibanding dengan biaya negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disini kita akan membahas yang tadi sudah kita bicarakan yaitu yang kedua tentang replanting metode susipan. Apa saja kurang lebihnya akan kita bahas bersama-sama disini. Baik, disini dapat kita lihat itu ada sawit yang telah direplanting mandiri dengan metode susipan. Nah ini masyarakat sendiri yang melakukannya tanpa bantuan dari siapapun, jadi dia kelola sendiri. Nah, kita lihat disitu bagaimana metodenya. Nah, oke, metodenya yang pertama dilakukan adalah mereka menyiapkan bibit. Nah, menyiapkan bibit atau membeli bibit yang ada di pasaran. Nah, yang kedua setelah bibit itu ada, kita menyisipkannya di setiap pokok-pokok sawit. Nah, itu yang kedua, menyisipkan di pokok-pokok sawit di antara sawit-sawit yang tinggi. Nah, itu rata semua kita sisipkan, sisipkan, sisipkan. Nah, yang ketiga, kita rawat sisipan itu bersamaan dengan kita masih bisa panen sawit yang tinggi. Nah, itu. Dan yang keempat, setelah sekiranya umur sawit ini 2 atau 3 tahun sudah bisa dipanen, kita suntik mati sawit yang tinggi. Kita suntik mati sawit yang tinggi itu biasa pakai racun rumput. Kita tidak perlu sebutkan merek. Racun rumput itu bisa kita sisipkan. Jadi, kita bolongin sawit itu di bawahnya. Nah, dibolongin bisa pakai tojok, bor, atau lain sebagainya. Baru kita masukkan cairan rumput itu. Masukkan ke dalam. Nah, dalam waktu beberapa bulan, sawit itu akan mati seperti yang kita lihat di sini. Ini, sawitnya mati dan langsung digantikan oleh sawit sisipan yang tadi. Sawit sisipan. Oke, sudah. Sekarang kita akan membahas untung dan ruginya replanting mandiri metode sisipan. Oke. Yang pertama. Nah, yang pertama. Untung ruginya, kita mulai dari keuntungan. Keuntungan replanting metode sisipan. Yang pertama adalah kita tidak perlu menunggu beberapa tahun agar sawit yang baru bisa panen. Jadi, selama kita memanen sawit yang tinggi, kita masih bisa survive. Survive dalam artian kita tidak ada jeda waktu untuk seperti sawit replanting yang dipangkas semua. Yang dipangkas semua, lalu ditanam. Itu kita tidak perlu menunggu. Jadi, dengan metode sisipan ini, kita bisa nanam sekaligus masih bisa mengambil hasil dari sawit yang besar. Nah, itu keuntungannya. Kita masih bisa dapat penghasilan dari sawit yang besar, sementara sawit yang kecil ditanam. Oke. Itu keuntungannya. Jelas saja, kita bisa survive untuk menunggu sawit yang baru ditanam bisa menghasilkan. Oke. Selanjutnya, kerugian. Nah, kerugiannya bisa kita hitung. Sawit itu, untuk bibitnya saja, harganya bisa 20-40 ribu per satu sawit. Per satu sawit ya. Satu coupling itu 2 hektare. Kita kalikan saja. Satu coupling itu 2 hektare itu 300 pokok sawit. Nah, nanti kita kalkulasikan hitung-hitungannya ya. 300 pokok sawit dikali 40 ribu. 3 x 4, 12. Oke, berarti berapa itu? 12 juta. Lalu, tidak hanya itu. Tidak hanya menyiapkan bibit, tapi kita juga yang kedua, kita menyiapkan pupuknya. Tidak mungkin kita tanam begitu saja. Tidak kita beri pupuk yang ketiga, kita harus merawat. Kita merawat yang tinggi dan juga merawat yang kecil. Itu kekurangan yang ketiga. Dan yang keempat, tentu saja kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk mematikan sawit yang tinggi. Nah, disitu jadi ada empat. Tentu saja kerugiannya yang pertama materi, uang, waktu, dan tenaga semuanya. Tapi, dibalik kekurangan itu, kita bisa memiliki sawit. Nah, seperti yang kita lihat di sini, sawitnya kita patikan. Yang sawit yang tinggi, langsung tanpa jedah, kita bisa memanen sawit yang kecil secara langsung. Jadi, kita tidak perlu pusing, seperti replanting yang ini, yang dicincang habis semua, langsung ditanam. Jadi, itulah keuntungan dan kerugian dari sawit replanting mandiri metode sisipan. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke yang ketiga, keempat, dan kelima. Subscribe ya! Terima kasih telah menonton!